Para pengguna HotPattatos yang saya hormati, kembali kali ini kita akan membahas teknik atau langkah memasukkan suara ke dalam HotPattatos. Seperti biasa, kita akan buka HotPattatos. Kita buka salah satu aplikasi yang akan kita pilih, misalnya seperti ini. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa file ini harus disimpan terlebih dahulu. Kita simpan ini di folder yang kita sudah tetapkan sebelumnya. Ini juga kita beri nama dengan teknologi terkini. Atau cara lain adalah membuka file yang sudah ada sebelumnya Kita sudah gunakan sebelumnya ini dan kita akan berada di nomor empat. Jadi kita akan memasukkan suara. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, file-file yang kita gunakan itu sudah harus ada. Naskah menyimak yang akan kita siapkan, itu sudah ada. Sudah ada kita rekam suara kita. Sudah ada soal yang disiapkan. Oleh karena itu, saatnya kita memasukkan suara di dalam hoppotatos. Apa yang kita lakukan? bisa kita menulis perintah di sini. Nah, karena kita akan memasukkan suara, maka harus ada aplikasi yang membantu kita di hoppotatos. di buku yang telah kita bahas sebelumnya itu sudah ada, namun kali ini kita akan memberikan jalan cepat. Caranya, kalau di Universitas Arudin, maka mahasiswa dapat mengambil materi ini, mereka bisa masuk di halus pembelajaran kelima, kalau ini di Universitas Arudin, di sini ada, di atas yang akan kita copy ini, copy saja ini, kita copy, kemudian kita masukkan di di hoppotatos ini ya, ini sudah ada. Lalu di bagian terakhir di sini, kita enter lagi satu kali, soal ini kita ambil, ya, dan kita masukkan di hoppotatos. Kemudian, pilihannya tentu saja, kita akan pilih, ini, ya, nah, ini ditebalin, karena ini adalah jawaban yang benar. Ya, ini hati-hati, terikut. Ya, cara meng-copy juga dari word harus hati-hati, karena kalau terikut itu bisa. Ini juga terikut, ya. Kita harus cek sebelumnya apakah dia terikut atau tidak, ini juga terikut. Ya, ini juga terikut. Nah, sekarang, di bagian ini, kita mencari file, ini, ya kan, ini, sesuai dengan apa yang ada di file yang kita gunakan di sini. Ya, dalam hal ini adalah SIMAC2, berarti saya menggunakan di sini SIMAC2. ya, ingat bahwa file di ekusi ini satu folder dengan file ini, dengan file sebelumnya. Ini yang perlu kita catat. Jawabannya benar, sudah ada. Kemudian kita simpan. Bisa kita cek. Ya, ini saya kasih nama dengan edit, dengan nama suar, supaya ada pembedingan sebelumnya, ya. Kemudian, kita buka seperti ini. Ya, ini. Di nomor 4, sudah ada ini, ya. Sedikitnya, 7.000 mahasiswa baru Universitas Hasanuddin berkumpul di gelangan pelaraga Gor Kampus Tamanandrea untuk menghimpun diri dalam klub mahasiswa cinta lingkungan Juden Gogrin. Kekuatan meswa ini digalang untuk mulai menanam sekitar 8.000 pohon di Kampus Tamanandrea. Para mabak ini diharapkan bisa merekrut dan mementurkan rekannya untuk ikut berwilih ancaman pemanasan global dalam perubahan iklim di atas nyata. Jadi, seperti ini, ini contohnya. Kalau misalnya file ini masih kita akan gunakan ya, untuk soal berikutnya, karena tadi ini kita punya soal 3, maka kita kembali tinggal melakukan cloning. Di sini ada cloning. Kita akan cloning nomor 4 sama suaranya, tetapi soalnya yang akan kita ubah. Pertama ini soalnya, ya, ini yang kita ubah. Kita ambil. Kemudian tentu saja ini soalnya 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Ini semua kita ganti menjadi 6.000, ya. Ini ganti menjadi 7.000, ya. Ini menjadi 8.000, dan ini menjadi 9.000. Jawaban tadi adalah 7.000. Kenapa? Karena kita sudah kasih warna ini. Ya. Kita ingin selesaikan. Dengan hal yang sama, karena masih menggunakan soal berikutnya berkaitan dengan ini, maka kita tinggal meng-copy ini, ya. Lalu, kita cloning lagi nomor ini, nomor 5, dan dia akan menjadi nomor 6. Tentu saja yang akan kita ubah adalah pertanyaannya ini, ya. Kemudian, jawaban ini kita ambil. Ya. Ini. Kemudian, berikutnya adalah ini. Sudet. Ini kita copy juga. Ya. Dan tentu saja kita setelah bahwa ini jawabannya benar. Kita hilangkan dulu jawaban sebelumnya, ya. Kemudian, ya. Ini semua hanya main copy-copy saja. Kemudian, kita cek lagi soal sebelumnya. Ini, hati-hati sentengannya, ya. Ini. Artinya, kita sekarang sudah memiliki 6 soal. Sehingga, bisa kita ini, dan kalau kita kasih suara kali di sini, suara B, supaya kita ada perbandingan, boleh, ya. Maka, kita bandingkan di sini ada 4 soal. Di sini bisa. Ini. Ini soal keempat, ya. Ini soal kelima. Dan ini soal ke-6. Tetapi, suara yang digunakan itu masih sama. Ya, ini. Jangan demikian. Beginilah caranya kita memasukkan suara ke dalam Hot Potatoes. Namun sebelumnya, file-file pendukung sudah harus disiapkan terlebih dahulu. semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.